Bila banyak perguruan tinggi yang memilih melaksanakan prosesi wisuda secara online di tengah pandemi, namun beda halnya dengan Universitas Negeri 11 Maret Solo. Pihak universitas gabungkan konsep wisuda online dan drive-thru bagi 5 lulusan terbaik mereka. Uniknya, 15 wisuda terbaik tersebut hadir dengan transportasi non-emisi seperti mobil listrik, beca, hingga delmak. Cara unik pihak universitas dalam proses wisuda ini pun diapresiasi, karena selain menerapkan protokol kesehatan yang ketat, wisuda ini pun memberikan pengalaman yang berbeda. Awalnya ini sih, wak, deg-degan. Terus yang kedua, kreatif. Baru pertama di UNS, dralsanakan wisuda drive-thru. Dan alhamdulillah berjalan lancar dan semoga berjalan lancar sampai nanti di sesi akhir. Pelaksanaan wisuda pada 15 lulusan terbaik ini dilakukan pihak universitas untuk mewakili wisudawan lainnya yang mengikut wisuda secara online. Kami mencoba untuk berinovasi dengan mengkombinasikan konsep wisuda dengan luring dan dari. Jadi karena normal ini sudah menunjuk normal, maka ide-ide itu harus dilakukan atau pembaruan di dalam proses wisuda. Total ada sebanyak 329 wisudawan pada program dokter, magister, pendidikan dokter spesialis, sarjana, dan diploma dalam periode 3 yang mengikuti wisuda secara online. Angga Eka melaporkan untuk LEM.